Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Video kali ini teman-teman kita akan ulas kembali beberapa pertanyaan yang ada di video ini. Menurut saya ini cukup penting ya dan cukup menarik untuk kita bahas. Dari sini nanti kita akan menambah wawasan ya, karena belum tentu case si A itu sama dengan case yang dialami si B ya. Jadi jika si A contoh mengalami case D, si B mengalami case F, maka dengan kita bahas seperti ini, nanti si A tahu case F, nanti si B jadi tahu case D. Jadi ini cukup bermanfaat ya menambah wawasan nantinya untuk kita. Oke kita langsung lihat pertanyaannya. Berhubung di sini teman-teman cukup banyak ya yang bertanya. Jadi saya pikir ini jika di satu video cukup panjang nantinya teman-teman. Jadi saya putuskan untuk bagi aja di dua video ya. Ini kita akan jawab nantinya beberapa pertanyaan aja ya, mungkin 5 atau 6 pertanyaan untuk di satu video ini. Oke kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya. Wah kayaknya kita seperguruan sama Mr. Khan nih Bang. Saya kurang tahu ya Bang ya siapa Mr. Khan ini. Kita fokus pertanyaan aja. Mau nanya Bang, saya lagi reset internal satu time frame. Misal time frame H1 beris. Internal di H1 nya juga kan bikin struktur valid juga ya. Nah saya pengen tahu ciri-ciri dari internal itu bisa nge-break eksternalnya. Sama kondisi internal gak sanggup break eksternalnya. Kayaknya ini sering banget ada di market Bang. Saya kebantu banget Bang kalau dikasih pencerahan soal ini. Nah ini saya akan berikan tanggapan ya Bang ya yang saya pahami ya. Dan ini cukup menarik menurut saya ya. Coba kita langsung masuk ke marketnya. Nah ini ya maksud dari pertanyaan itu adalah di dalam satu time frame ini ada struktur eksternal. Kita ambil contoh di H1 sesuai dengan pertanyaan abang tersebut. Di dalam eksternal ini ada yang namanya internal struktur yang juga valid. Pertanyaannya adalah bagaimana ciri-ciri internal struktur ini yang kuat nge-break high valid ataupun dia kuat nge-break low valid. Pokoknya dia ciri-cirinya seperti apa supaya dia kuat nge-break eksternalnya. Nah itu pertanyaannya. Dan kondisi seperti apa struktur internal yang tidak kuat atau lemah untuk nge-break eksternalnya. Nah ini cukup menarik ya teman-teman ya. Nanti teman-teman yang lain juga bisa nge-reset ini ya. Kita perlu nge-reset hal ini karena juga jika sampai ketemu seperti itu teman-teman. Internal struktur ini yang kuat untuk nge-break high atau low. Nah ini adalah metode yang cukup bagus nantinya untuk kita gunakan. Jadi di dalam internal ini juga kita boleh melakukan entry ya. Nah jika kita sudah menemukan teknik yang bagus nantinya untuk hal ini. Nah saya akan berikan tanggapan untuk pertanyaan ini bang. Semoga nanti tanggapan saya ini bisa membantu abang dalam melakukan proses resetnya ya. Oke. Menurut saya pertanyaan ini cukup berhubungan ya dengan yang pernah kita bahas pada video yang ini ya. Cara mengetahui change of character lebih awal teman-teman. Oke. Karena change of character itu kan juga merupakan external struktur ya. Nah. Di mana ini cukup berkaitan menurut saya. Hanya saja bedanya adalah pada video yang sudah kita bahas kemarin. Kita melihat di time frame H4 H1. Nah ini bedanya dia menggunakan internal struktur pada H1 juga. Jadi dia di satu time frame. Nah cuman teman-teman menurut saya kita tidak bisa hanya melihat ini pada satu time frame aja. Menurut saya kita tetap menggunakan metode yang ini. Kita harus tahu external struktur ini, high quality ini, itu apa sih di H4-nya. Nah itu. Kita harus tahu seperti itu. Agar kita mengetahui potensi break di sini kah nanti dia atau break di sini. Nah gitu. OB ini juga kita harus tahu. OB di H1 ini itu apa sih pada H4. Nah gitu. Jadi menurut saya kita tetap ke top down analisa. Ini tanggapan saya. Kita harus tahu nih. Apa high quality ini pada time frame H4-nya atau bahkan di daily-nya ya. Apa order block cell ini pada H1 ini di H4 atau bahkan di daily-nya. Nah dari situlah nanti kita sudah mengetahui. Oh ini nanti bakal di break nih. Bakal terjadi nih nanti change of character di sini. Nah kira-kira seperti itu konsepnya. Nah sekarang coba kita ke EURUSD ya. Kemarin yang sudah kita bahas ya. Oke ini ya. Jadi itu konsepnya menurut saya tidak jauh dari konsep seperti ini ya. Dimana jika kita cek ini. Ini kan merupakan OB di H1. Kita cek pada H4. Ternyata ini merupakan endorsement. Nah dan kita cek lagi nih teman-teman. Ini merupakan high quality. Batas yang ketika di break maka akan terjadi change of character. Kita cek ke H4-nya. Oke. Kita lihat ke H4-nya. Ternyata ini teman-teman. High ini. High yang sudah tidak fresh. Dia sudah pernah dimitigasi oleh endorsement ini sendiri. Jadi ini. High quality pada H1 ini. Sudah tidak fresh teman-teman. Nah sedangkan OB pada H1 ini. Merupakan endorsement di H4. Jadi dari sini kita akan tahu teman-teman. Struktur yang ada di dalam H1. Nanti H1 itu. Itu akan kuat. Untuk nge-break. External struktur pada H1-nya. Jadi kita akan tahu nantinya. Di H1 bakal ada change of character. Jadi wajib kita gabungkan sih. Kalau menurut saya ya. Ini tanggapan saya. Wajib kita gabungkan analisa H1. Analisa H4. Bahkan di daily ya. Menurut saya sih H4 dan H1 sudah cukup sih. Tapi jika teman-teman tidak cukup. Belum dapat data yang kuat. Nah boleh. Masuk ke daily kembali. Nah dari situ nanti. Jika kita sudah tahu ini apa. Di H4 ini apa. Di H4-nya. Kita akan tahu teman-teman. Ini struktur internal ini. Nanti akan kuat ini. Nge-break ini. Nah gitu. Jadi kita langsung masuk ke internal strukturnya. Kalau endorsement itu teman-teman. Ini kan endorsement pada time perma 1. Ini low-nya. Dan ini merupakan internal strukturnya. Jadi jika seperti ini berarti. Ngambil endorsement dia. Berarti ini ada. Boss di sini. Kita anggap ada boss di sini ya. Inilah bossnya. Karena ini high valid. Jika di internal strukturnya ya. Dia ngambil endorsement di sini. Di break. Ini adalah boss. Oke. Harga naik naik naik. Kita coba cari. High valid. Agar kita tahu ya. Untuk tempat entry kita itu di mana ya. Jadi kita gunakan internal ini. Karena kita sudah tahu sebenarnya internal ini akan kuat nge-break ini. Tetapi untuk mengetahui jalan entry kita. Kita harus cek dulu ini. Sesuai dengan metode smart money konsepnya. Oke. Sampai di sini ngerti ya. Kita lanjut. Ini high-nya belum valid ya. Dia harus nge-break ke sini. Oke. Setelah itu. Dia naik lagi ya. Naik sampai di sini. Dia juga tidak nge-break ke sini ya. Dia naik lagi. Ini tidak di-break ya. Dia membuat high key yang baru. Oke. Nah di sini ya. Di high key yang baru ini. Ketemu endorsement terdekatnya. Dan itu sudah di-break. Maka kita tinggal cari jalan entry untuk buy. Tempat kita nantinya melakukan buy. Kita sudah tahu nih. Bahwa internal struktur kita ini adalah internal yang kuat. Dia bakal nge-break. Jalan entry kita ini. Bakal nge-break high valid kita ini. Sudah tahu kita. Kita tinggal mencari jalan entry di internal struktur ini. Oke. Nah sekarang teman-teman. Ini kita lihat ya. Ini adalah jalan entry. Karena ini sudah tidak fresh. Dia 1, 2, 3 kali sudah rejection. Sampai dia membentuk high valid. Maka jalan ini adalah jalan yang bagus untuk kita lakukan entry. Dan hasilnya teman-teman langsung nge-break. Nah kira-kira seperti itu ya. Saya menanggapinya seperti itu. Itu adalah salah satu cara kita. Untuk mengetahui internal struktur itu. Kuat nggak dia bakal nembus high-nya atau low external strukturnya. Nah jadi menurut saya seperti itu ya bang ya. Itu yang bisa saya tanggapi ataupun saya berikan cara untuk kita mengetahui internal struktur itu. Kuat nggak nge-break external struktur di H1-nya. Oke. Ini kan kita analisa H1 juga ya. Kita gunakan internal struktur H1. Jadi tujuan kita menganalisa internal struktur ini hanya untuk menempatkan jalan entry kita supaya tidak kesalah tempat teman-teman. Dan sebenarnya kita sudah tahu nih bahwa ini, hike ini sudah pasti akan di-break. Jalan entry ini sudah pasti akan di-break. Dengan cara kita tadi masuk ke H4. Jadi kita menggunakan internal struktur itu hanya untuk melihat ataupun mengetahui di mana titik entry kita yang bagus. Sesuai dengan metode smart money concept. Nah itu ya, itu menurut saya. Semoga tanggapan ini buruan banget ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini ya. Jika harga sudah ambil entry point tapi nggak langsung buat boss. Tapi konsolidasi dulu. Tapi kita lupa entry di POI. Kira-kira abang bakal entry kak? Dan jika di internal struktur konsolidasi belum ada boss gimana? Oh ini ya. Kita langsung masuk ke market aja ya. Oke. Kita ke XAU USD. XAU USD. Nah ini ya. Ini tepat banget. Kebetulan ada pula ini. POI yang sudah dimasuki oleh harga. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita lupa untuk entry ya. Dan harga masih 1 USD sini. Intinya kalau saya ya. Mungkin sudah sering juga ya. Saya sampaikan ya. Dan bahkan di setiap saya entry. Jika saya sharing video ya. Saya selalu tunggu konfirmasi. Konfirmasi untuk bisa melakukan entry. Jadi ketika dia masuk ke POI ini. Dan tidak ada konfirmasi maka saya tidak akan melakukan entry sell. Ini kan POI untuk sell pada H1. Jadi selama tidak ada konfirmasinya yang saya inginkan di area zone ini. Saya tidak akan sell bang. Mau dia status atau bagaimana. Pokoknya kalau tidak ada konfirmasi saya tidak akan sell. Nah itu saja ya bang ya. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bang endorsement harus diambil bodi atau cukup shadow. Jadi endorsement itu cukup di break shadow saja. Sudah termasuk itu high valid ataupun low valid. Gitu ya bang ya. Jadi tidak perlu harus body break. Body break itu diperlukan ketika akan membentuk external struktur. Contoh boss ataupun change of character. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bang gimana kita tahu kalau OB itu kuat atau tidak? Apa ada syarat-syaratnya? Kita coba cek ini tanggapannya. Belum dimitigasi. Nah ini boleh sebagai masukan juga ya. Ketika OB yang sudah dimitigasi. Kita analisa itu tidak kuat ya. Jadi kita harus menggunakan OB yang masih fresh. Yang belum dimitigasi. Nah ini bagus ini jawaban dari bang profit konsisten ya. Jadi itu ya kak ya. Untuk OB yang kuat atau tidak itu. Boleh satu kita lihat apakah dia belum termitigasi atau tidak. Nah yang kedua selalu saya ingatkan konfirmasi. Kita akan tahu lebih jelas OB itu kuat atau tidak. Kalau sudah terkonfirmasi akan terjadinya contohnya harga naik atau harga turun. Ketika dia sudah masuk di OB. Contohnya anggap aja ini OB sale. Oke. Kita tahu ini OB sale ini kuat ketika sudah muncul konfirmasi sale. Itu yang lebih pasti. Lebih akurat. Nah seperti itu ya kak ya. Dari situlah kita tahu. Itu OBnya kuat atau tidak. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini ya. Ini. Jadi apakah hindusman itu sama dengan CB1? CB1 dominan atau dominan brick? Nah kebetulan disini ada juga ya. Bang udah ada videonya belum tentang setup CB1 brick. Seingat saya sudah pernah saya bahas ya tentang CB1 ya. Tapi kita akan bahas disini. Dari pembahasan ini nanti kita akan bisa jawab. Apakah hindusman ini merupakan CB1 atau dominan brick? Nanti kita akan bisa menjawab hal itu. Dengan kita bahas terlebih dahulu setup CB1 ini. Oke kita masuk ke marketnya. Setup CB1. Jadi sebelumnya kita harus paham dulu teman-teman. CB1 ini menurut yang saya ketahui ya. Yang saya pelajari soal konsep CB1 atau setup CB1. Itu ada persyaratan yang harus terpenuhi ya. Agar dia bisa dikatakan sebagai setup CB1. Jadi yang saya pahami ya dari konsep CB1 ini. Kita ambil aja contoh trend sedang turun-turun. Ada candlestick bullish. Nah ini ya. Kita anggap aja seperti ini ya. Gambarnya kurang bagus ya. Tapi semoga dengan ini teman-teman paham ya. Ada candle bullish yang di break oleh candle bullish juga. Jadi di samping candle bullish ini masih ada nih. Candle bearish nih seperti ini. Nah lalu muncul candle bullish disini. Dia nge-break. Aduh sorry. Nah ini harga sedang turun. Kita anggap aja seperti ini. Ada candle bullish teman-teman. Candle bullish ini di break oleh candle bullish juga. Jadi di sebelah bullish ini ada candle bearish seperti ini. Nah kita anggap aja seperti ini ya. Oke. Setelah itu muncul candle bullish. Dia sampai nge-break seperti ini. Nah gini. Nah. Ini teman-teman. Jangan sampai candlestick bullish ini. Dia jangan sampai satu level dengan candlestick IB ini. Ini merupakan candlestick initial breaknya. Jadi ini tidak boleh satu level dengan ini. Maka. Jika ini satu level itu tidak dikatakan sebagai setup CB1. Jadi. Inilah yang harus kita lihat ya. Kita pahami pada market. Untuk. Tidak salah menggunakan CB1 ini. Ini menurutnya yang saya ketahui. Oke. Kita ambil contoh kembali. Di trend yang sedang mengalami kenaikan. Harga sedang naik. Kita anggap aja seperti itu ya. Jadi. Ada candle bearish teman-teman. Candle bearish ini di-break oleh candle bearish. Jadi. Di sebelah candle bearish ini juga masih ada candle bullish. Seperti ini. Lalu seperti ini. Oke. Lalu ada muncul candle bearish. Dia nge-break candle bearish pertama ini. Seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Dua candlestick. Nah gini. Jadi dia ini. Dia sudah nge-break. Ini. Candle bearish ini. Tetapi candle bearish ini juga tidak satu level dengan candle IB ini. Maka menurut saya ini adalah CB1 yang memenuhi syarat. Oke. Kita akan coba langsung lihat marketnya. Yang gimana sih yang tidak memenuhi syarat tersebut. Oke. Coba saya cari dulu ya. Nah ini ada lagi nih contohnya nih. Harga sedang mengalami penurunan. Ada candle stick bullish di-break oleh candle bullish. Tetapi ini IB-nya satu level dengan candle tersebut. Nah gitu. Maka ini menurut saya tidak merupakan setup CB1. Lalu bagaimana yang benarnya kita coba lihat contohnya. Nah ini ketemu teman-teman. Inilah menurut saya CB1 yang tepat. Dimana disini ada penurunan. Ini ada candle bullish. Dia di-break oleh candle bullish. Oke. Ini break. Setelah itu teman-teman. Kita lihat juga candle IB-nya ini tidak se-level dengan ini. Maka ini memenuhi syarat sebagai setup CB1. Oke. Ini ya. Ini sudah jelas ya. Nah ini. Inilah setup CB1-nya yang memenuhi syarat. Maka menurut saya dia itu setelah candle ini harus ada candle pemisah seperti ini. Satu candle untuk tidak sejajaran nanti dengan candle IB-nya ini. Menurut saya seperti itu teman-teman. Yang saya kuasai dari setup CB1-break. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini ya. Kita sudah bisa dengan lempang ya menjawab ini ya. Jadi apakah endorsement itu sama dengan CB1 atau dominan break? Jelas tidak ya. Sangat jauh berbeda. Beda. Beda banget ya. Ini cukup beda banget teman-teman. Oke. Kita coba langsung masuk ke market-nya. Nah sesuai dengan yang kita bahas tadi, CB1 itu ada persyaratannya teman-teman yang harus dipenuhi supaya kita bisa katakan itu CB1-break. Seperti ini contohnya. Oke. Indusment. Indusment itu hanyalah merupakan fullback. Jadi fullback itu bukan merupakan CB1. Kita langsung lihat ini. Apakah ini endorsement? Tentu tidak ya. Karena disini tidak ada fullback. Oke. Indusment itu ada disini. Karena disitulah fullback-nya. Nah jelas ya. Jadi ini itu adalah CB1. Ini CB1. Ini endorsement. Apakah endorsement itu merupakan CB1? Tidak ya. Dari sini sudah jelas ya. Itu sangat jauh berbeda teman-teman. Jadi jangan sampai kita menganggap endorsement itu merupakan CB1. Itu sudah sangat salah besar ya. Oke. Jadi itu saja teman-teman. Beberapa pertanyaan ya. Yang bisa kita bahas pada video kali ini ya. Nanti untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bahas ini. Kita pasti akan bahas di video selanjutnya ya. Karena ini juga sudah terlalu panjang durasinya.